Intro DPRD Kabupaten Moro Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian secara resmi rancangan tata tertib DPRD Kabupaten Moro Jambi yang dilaksanakan di ruang rapat utama gedung DPRD Kabupaten Moro Jambi pada Rabu siang. Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 Edison, didampingi Wakil Ketua 2 Amiruddin, dan dihadiri langsung oleh Bupati Moro Jambi Mas Nabusro. Serta diikuti oleh para anggota Dewan yang hadir dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Rancangan tata tertib DPRD Kabupaten Moro Jambi disampaikan secara resmi oleh Ketua Panitia Khusus DPRD Moro Jambi Kamaludin Hafiz. Dalam sampainya Ketua Panitia Ketua Panitia Khusus mengatakan, tata tertib ini merupakan payung hukum bagi Dewan dalam bekerja. Sehingga ke depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Moro Jambi bisa bekerja dengan baik dan bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Sesuai dengan tata tertib Dewan yang telah diperbarui tersebut. Paripurna diakhiri dengan penyerahan berkas rancangan tata tertib oleh Ketua Panitia Khususus kepada Wakil Ketua DPRD. Untuk dapat dibahas dan disahkan, sehingga tata tertib DPRD Kabupaten Moro Jambi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan semestinya. Dari Jambi, Jeki Santoso, TRIBRATA TV, Salam TRIBRATA Jambi, 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 Jambi.